Saudara Daku Anjaksa di Sidang Perdana Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo mengungkap peran dan keterlibatan Joni G. Platte dan terdakwa lain. Kita akan ulas fakta-fakta dalam Daku Anjaksa bersama peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainur Rahman. Pak Zainur, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Pak Zainur, dari Daku Anjaksa itu kan mengungkap bagaimana pengaturan proyek BTS 4G Kominfo termasuk yang dibilang dalam dakwaan itu Platte mendapatkan uang kurang lebih sekitar 500 juta dari tiap bulannya begitu kurang lebih. Tanggapan Anda bagaimana melihat modus ini? Ya sebenarnya dakwaan Jaksa ini belum banyak berkembang dari informasi yang sudah disampaikan di waktu-waktu sebelumnya oleh Kejaksaan Agung sendiri ya. Jadi kalau dilihat dari pertama kali proyek ini muncul kemudian bagaimana para pelaku mencoba mengatur dari awal mengenai spesifikasi hanya bisa dipenuhi oleh pihak tertentu sehingga mengarahkan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa memenangkan proyek ini kemudian juga proyek ini diatur sedemikian rupa sehingga hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian dimenangkan juga peraturan di Bakti sendiri yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Bakti itu mengesahkan semua perencanaan yang dilakukan oleh para pelaku. Nah jadi dari konstruksi perkara yang dicantumkan di dalam dakwaan memang sejak awal proyek ini sudah diniatkan untuk menjadi bancakan. Sekali lagi saya sampaikan. Kenapa? Karena ya itu tadi dari awal para pelaku ini yang terdiri dari pihak swasta dari pihak pemerintah itu sudah bersekongkol untuk membuat spesifikasi yang tertuju kepada pihak-pihak tertentu sehingga ketika dilakukan tender pihak-pihak itulah yang akan memenangkan proyek-proyek tersebut. Kemudian sebagai imbal baliknya para penyelenggara negara termasuk khususnya adalah Menteri Kominfo itu menerima sejumlah uang secara rutin maupun tidak rutin dari para penyedia barang dan jasa jika ditotal nilainya hingga sampai 17 miliar rupiah. Nah tetapi kan kalau kita lihat dari total kerugian keuangan negara yang dihitung oleh auditor jumlannya hingga sampai 8 triliun. Dari mana kerugian 8 triliun itu terjadi jika dakwaan jaksa hanya menyebut Menteri Kominfo menerima uang sejumlah 17 miliar rupiah. Penjelasannya adalah proyek ini gagal total. Kenapa disebut gagal total? Karena dari 8 ribu rencana BTS yang akan dibangun ternyata hanya sekitar 900 input itu pun tidak dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Sehingga kemudian auditor menyebut ini sebagai total loss. Tentu di sini ada banyak pihak yang mendapatkan keuntungan materi Mbak Levy seperti misalnya adalah para penyedia barang dan jasa maupun pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak harus menerima pemberian dari para penyedia barang dan jasa ini. Tetapi yang belum kita lihat dari dakwaan yang tadi dibacakan di persidangan Mbak Levy dari informasi yang beredar sebelumnya kan ini diduga ada keterkaitan dengan politik gitu ya. Tetapi kita tidak menyebut satupun itu di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Apakah ini adalah strategi dari jaksa akan membukanya nanti di dalam fase pembuktian ataukah ada sesuatu yang memang belum dibuka atau disembunyikan bahkan oleh pihak kejaksaan. Nah ini kita akan menunggu nanti sampai ke pihak pembuktian. Misalnya apa? Misalnya Yus Rizky, Direktur Utama PT BUP itu hanya disebut menerima sebagai perorangan bukan atas nama perusahaannya. Bahkan PT BUP tersebut tidak disebut sama sekali di dalam dakwaan ini. PT BUP ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Happy Hapsoro, suami dari Puan Maharani. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan publik. Mengapa Yus Rizky disebut menerima 50 miliar padahal jelas Yus Rizky melaksanakan pekerjaan tersebut atas nama perusahaan. Mbak Levy. Pak Zainur, kalau kita lihat kan proyek Betas 4G tanpa kajian valid yang jadi pertanyaannya kok bisa? Ini pejabat nggak sadar resikonya. Kalau tadi Anda sempat mention bahwa ini dari awal memang diniatkan untuk jadi bancakan. Artinya katakanlah ini terang-terangan sekali begitu. Sampai kemudian kajiannya aja nggak ada. Ya ini memang menurut saya nekat sekali ya. Bahkan dari dakwaan juga disebut bagaimana Menkominfo meminta kepada dunia usaha, para penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan proyek ini. Meskipun sebenarnya ada keberatan dari sisi jumlah. Tidak mungkin membangun misalnya permintaan awal Menkominfo 12.000 BTS hanya dalam waktu 2 tahun. Tetapi Menkominfo ngotot agar ini tetap bisa dilaksanakan. Nah tetapi itu tadi, pelaksanaan pembangunan BTS di daerah 3T itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ada tantangan geografis, ada tantangan logistik, dan seterusnya. Tetapi tidak dilakukan kajian terlebih dahulu. Justru diatur terlebih dahulu siapa-siapa yang nanti akan dikasih proyek dan juga jumlah potongan fee-nya yang harus di-store. Setelah ditetapkan perusahaan-perusahaannya akan menerima proyek, baru setelah itu kemudian dibuat peraturannya oleh Direktur Bakti untuk memberi dasar hukum bahwa proyek ini akan dilaksanakan dengan spesifikasi tertentu. Kemudian diberi cap secara akademik oleh seorang akademisi yang kemudian itu juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Jadi kalau saya lihat di dalam kasus ini cukup lengkap para pelakunya ya. Ada dari unsur pemerintah, Menteri Kominfo, dan Direktur Bakti. Ada dari dunia usaha, berbagai macam penyedia barang dan jasa di bidang telekomunikasi. Juga ada yang memberi stempel secara akademik yaitu seorang akademisi dari perguruan tinggi. Nah sayangnya sekali lagi, yang dari unsur politik sama sekali tidak dibahas di dalam dakwaan ini, Mbak Livi. Kenapa begitu menurut Anda? Ya itu, justru pertanyaan kita kepada kejaksaan. Kenapa PT BUP tidak disebut? Bahkan Direktur Utamanya Yus Rizky disebut menerima 50 miliar. Apakah mungkin seorang Direktur Utama yang hanya bekerja, bukan pemilik, menerima uang sampai 50 miliar? Bahkan di dalam dakwaan dijelaskan, PT BUP ini kan bukan hasil tender. Tetapi menurutkan penunjukan langsung dari MENKOMINFO, Pak Joni G. Plate, bahwa PT BUP ini, atas nama Yus Rizky, Direkturnya, harus diberikan proyek untuk penyediaan baterai dan komponen lainnya. Nah ini kan kemudian menjadi tanda-tanya publik. Ada sebuah perusahaan tidak ikut tender, langsung dikasih tunjuk, tetapi kemudian perusahaan ini tidak disebut di dalam dakwaan. Dan kita tahu ini kan terkait dengan PEP ya, Political Exposed Person. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kejaksaan. Kenapa kejaksaan tidak mengungkap ini di bagian dakwaan? Nah kita masih berbaik sangka, saya berharap kejaksaan akan mengungkapnya nanti di fase pembuktian. Agar publik bisa tahu dengan jelas, dengan terang begitu ya, siapa saja yang terlibat dalam proyek ini. Apakah benar hanya Pak Joni yang terlibat dari sisi politisi? Padahal ada informasi sebelumnya yang sangat fantastis. Ada informasi bahwa ini juga terkait dengan aktor-aktor politik, Pak Lifi. Jadi Anda melihat ini murni kasus korupsi atau ini kasus korupsi yang dibalut unsur politis? Ya kalau dari sisi hukum tentu semua berbasis kepada alat bukti ya. Alat buktinya juga nanti akan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum. Nah soal kemudian apakah di dalamnya ada aktor politik, saya yakin ada aktor politik karena Pak Joni sendiri adalah seorang politisi. Begitu juga tim-tim ahlinya itu kan juga dari unsur politik, bukan birokrat gitu ya. Dan juga terkait dengan perusahaan-perusahaan pemenang tender maupun yang tidak ikut tender. Itu juga harus ditelusur dan dibuka kepada publik. Apakah ini juga ada unsur-unsur politiknya? Nah yang terakhir, apakah ini juga kemudian dipolitisir? Nah tentu itu di luar wilayah hukum. Bahwa kemudian kasus ini akan diseret untuk keuntungan-keuntungan politik, tentu itu sudah bukan merupakan jangkauan dari wilayah hukum. Secara hukum yang harus dilakukan oleh Kejaksan adalah membuktikannya di depan persidangan, Pak Livi. Kalau tadi Anda mau mention seolah-olah ada pihak-pihak yang untouchable, tidak bisa tersentuh di kasus ini, artinya kalau menurut Anda apakah potensi tersangkanya cukup di 8 orang ataukah ada terbuka potensi orang lain? Harus dibuka lebih jauh gitu ya. Ya kita melihat di sini misalnya dari sisi korporasi. Korporasinya saja belum ditangani oleh kejaksaan. Padahal kalau kerugian keuangan negaranya sampai 8 triliun, tentu itu kan uangnya mengalir ke korporasi. Tidak bisa hanya dibebankan kepada pengurusnya saja. Orang yang memiliki hubungan pekerjaan walaupun non-pekerjaan ya, ketika korporasinya menerima manfaat, tidak melakukan pencegahan dan melakukan pembiaran, maka korporasi tersebut juga seharusnya dijadikan sebagai tersangka untuk kemudian didakwa di depan persidangan. Kenapa? Karena tujuan utama dari upaya pemberantasan korupsi seharusnya adalah aset recovery, mengembalikan seoptimal mungkin kerugian keuangan negara yang telah hilang. Nah itu hanya bisa dipenuhi oleh korporasi, karena korporasi yang punya kekayaan yang cukup untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Pak Zener, kalau dirunut dari perjalanan kasusnya, ini ada potensi kemudian masuk ke pasal pencucian uang nggak? Pasti. Jadi dari proyek ini, pasti akan diusut dari sisi pencucian uangnya, dan tadi juga sudah ada dakwaan yang dibacakan terkait dengan pencucian uang, tetapi yang kita maksud adalah kemungkinan pihak-pihak lain yang masih belum digarap oleh kejaksaan, itu yang masih kita tunggu. Kalau soal dakwaan tadi, kita mendengar bersama-sama ya, bagaimana jaksa penonton umum membacakan dakwaannya, bahwa juga termasuk menggunakan instrumen undang-undang TPPU, karena memang undang-undang TPPU itu sangat efektif untuk aset recovery. Tetapi sekali lagi, selama belum menyentuh korporasinya, menurut saya, pengembalian kerugian keuangan negaranya masih belum akan optimal, Mbak Lifi. Oke, terima kasih Pak Zener Rohman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.